Hai assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Ahmad soal gerkemang intensitas hujan sangat tinggi di kota Jambi mengakibatkan saat ini seperti yang ada dia semuanya air sungai meluap bahkan meluapnya pun enggak kira-kira salah satu hal yang saya takutkan adalah meluapnya air sungai mengenangi perkebunan dari jam 1 siang hingga jam 4 sore ini hujan baru berhenti benar sesuai dugaan saya pasti kalau kamu lihat semuanya 95% lahan pertanian di pertanian kemasan dayo itu terendam dengan yang namanya banjir nasib dibilang mau menangis enggak ada guna dibilang mau dibawa tertawa lain semuanya merata boleh dikatakan nyaris tidak ada yang selamat mudah-mudahan segera surut saya enggak berani kesana jujur lintanya banyak tuh mendapatnya tersenyum ini pada mati nangis tuh kalau terus nangis tuh banjir bandang padahal hujannya dari jam 1 sampai jam setengah 4 mungkin karena hujannya merata di seluruh kota Jambi kebun ku kebanjiran hahaha kebunku kebanjiran hahaha yang jelas harus punya uang ekstra untuk beli kastor dolomik sih sudah terendam lebih bro lanjut-lanjut banjir mas bro banjir banjir kira-kira pak wali kota pasca yang terhormat ada enggak nih bantuan untuk petani nih yang kasihan loh mana mau Ramadan eh kebunnya kebanjiran 95% lahan yang tergenang kemungkinan gagal panen itu sekitar 80% dan dikibatkan masinya tanaman yang ditanam oleh sarapan Ani mudah-mudahan doa saya setelah banjir ini insyaallah kalau dikebutkan oleh Allah mudah-mudahan jangan banjir dululah seenggak-enggaknya sehabis lebaran soalnya pingin juga sih lebaran oke kawan-kawan semuanya sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya selamat pagi kembang untuk pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh selamat pagi kembang